Hai Assalamualaikum Hai guys balik lagi bersama Duel Gadgets di awal tahun 2022 Indonesia kedatangan Vivo V23 5G sebagai HP mid-rank 5G andalan Vivo HP ini membawa spesifikasi yang terbilang mumpuni dan di kelas mid-rank Oppo juga memiliki smartphone andalan yang kebetulan dirilis akhir tahun lalu yakni Oppo Reno6 5G kedua HP ini sama-sama memiliki desain yang bagus dan juga spesifikasinya mirip-mirip oleh karena itu untuk tahu siapa yang lebih worth it untuk dibeli di video kali ini Duel Gadgets akan bandingkan secara lengkap Vivo V23 5G versus Oppo Reno6 5G yang pertama dari segi desain secara bentuk bodinya kedua HP ini memiliki bentuk yang sama keduanya tampil elegan dengan sisi datarnya yang berbahan aluminium kedua HP ini juga sebenarnya terbilang yang tipis dan ringan hanya saja terlihat tebal karena sisinya datar keduanya memiliki tebal hanya 7,6 mm dengan bobot 181 gram untuk Vivo dan 182 gram untuk Oppo untuk bagian depannya Vivo mengusung layar berponi karena kamera depannya ada dua sedangkan Oppo sudah bertompel sementara bodi di belakangnya Vivo V23 menawarkan keunikan dengan bodinya yang dapat berubah warna ketika terkena sinar UV sedangkan Oppo Reno6 5G memperlihatkan kecantikan tampilannya seperti Aurora berhubung desain pastinya selera orang berbeda-beda dan menurut kamu lebih bagus yang mana nih Vivo V23 5G atau Oppo Reno6 5G tulis di kolom komentar ya yang kedua dari segi layar kedua HP ini memiliki layar yang mirip sama-sama menggunakan panel AMOLED dengan refresh rate 90 Hertz Vivo V23 sudah support HDR10 plus sedangkan Reno6 nya belum meski begitu kualitas yang ditampilkan sudah sama-sama tajam berkat resolusinya yang sudah full HD plus sementara itu kedua layar ini juga sudah diberi perlindungan walaupun berbeda jenis Vivo menggunakan Scott Sensation up glass sedangkan Oppo menggunakan Gorilla Glass 5 yang ketiga dari segi kamera Vivo V23 5G dibekali dua kamera depan yang terdiri dari 50MP dan 8MP ultrawide sedangkan Reno6 5G hanya satu kamera 32MP di depan Vivo juga unggul jumlah lampu flash karena sudah ada dua sedangkan di Reno6 5G hanya satu sementara di bagian belakang kedua HP ini memiliki susunan kamera yang sama 64MP kamera utama 8MP ultrawide dan 2MP makro dan berikut ini contoh hasilnya dari hasil fotonya gambar pada Oppo Reno6 terlihat lebih terang dan juga berasa natural sedangkan Vivo sebaliknya warna hijau daunnya juga terlalu kuat sementara untuk videonya hasil pada Vivo V23 5G terlihat lebih stabil dibanding Reno6 5G yang keempat dari segi performa di bagian ini Vivo V23 5G akan mengungguli karena dipersenjatai Dimensity 920 sedangkan Reno6 5G menggunakan Dimensity 900 dari skor antutu delapannya pun lebih besar Vivo V23 5G meski tidak jauh Vivo V23 5G memperoleh skor 394343 sedangkan Reno6 5G skornya 374.922 meskipun di atas kertas Vivo V23 5G lebih unggul tapi secara experience penggunaannya hampir sama apalagi kedua HP ini dibekali memori yang sama RAMnya 8GB dengan internal storage 128 GB untuk RAM kedua HP ini sudah mendukung extended RAM sementara untuk penyimpanannya keduanya juga sama-sama tidak bisa ditambahkan kartu SD jadi secara keseluruhan dengan performa keduanya hampir mirip hanya saja memang Vivo V23 5G sedikit lebih unggul yang kelima dari segi baterai untuk dapur dayanya baterai Vivo V23 5G berkapasitas 4200 mAh dengan fast charging 44W sedangkan Oppo Reno6 5G berkapasitas 4300 mAh dengan fast charging 65W untuk daya tahan baterai keduanya ada di sekitar 17-19 jam untuk menonton video playback sementara untuk pengisian dayanya ini yang lumayan mencolok untuk mengisi dari satu persen dalam waktu 30 menit Vivo V23 5G hanya mampu mengisi hingga 68 persen sedangkan pada Oppo Reno6 5G mampu mengisi hingga 100 persen jadi untuk segi baterai lebih unggul Oppo Reno6 5G yang terakhir dari segi fitur-fiturnya untuk konektivitas keduanya sudah support jaringan 5G dengan band yang lengkap ada n1 n3 dan n40 pun juga ada sehingga untuk jaringan 5G nya Indosat maupun Telkomsel kedua HP ini sudah siap sementara untuk perintilan lainnya seperti Bluetooth 5.2 USB nya Type C dan tentunya sudah ada NFC yang menjadi pembeda adalah WiFi nya Vivo masih WiFi 5 sedangkan Oppo sudah WiFi 6 beralih ke sensor baik Vivo V23 5G maupun Oppo Reno6 5G sudah menempatkan sensor sidik jarinya di layar ada juga sensor lain seperti akselerometer gyroscope proximity dan kompas terkait speaker sayangnya kedua HP ini sama-sama masih mengusung mono speaker inilah yang menjadi kekurangan kedua HP ini di harga segini kesimpulannya kedua HP ini memiliki spesifikasi yang bisa dibilang mirip-mirip karena perbedaannya hanya tipis-tipis saja Vivo V23 5G unggul pada chipset kamera depan dan hasil video lebih stabil sedangkan Oppo Reno6 5G unggul pada bagian baterainya dan juga pada fitur WiFi nya secara keseluruhan Vivo V23 5G lebih unggul dan tentunya lebih worth it untuk dibeli karena harganya juga lumayan jauh lebih murah dibanding Oppo Reno6 5G nah kalian lebih tertarik yang mana nih komen ya di kolom komentar bawah terima kasih sudah menonton jangan lupa like serta subscribe-nya sampai jumpa di video selanjutnya ya dan terima kasih